Halo teman-teman semua kembali lagi di media review dan di video kali ini kita akan membahas speaker Tether System atau dikenal itu dengan nama Big Band jadi Big Band ini adalah salah satu Big Band yang akan menjadi Big Band yang sangat langka nanti ke depannya karena memang Big Band ini sudah discontinue jadi sudah tidak produksi lagi dari tim Polydronnya jadi memang yang jualan ini hanya menghabisin stok aja mungkin ya geng jadi untuk kalian yang sudah punya 3501 menurut saya sih kalian beruntung juga sih karena menurut kita salah satu Big Band leader yang bassnya mantul atau bassnya kerasa ya salah satunya 3501 ini geng walaupun memang untuk secara spesifikasi dan fitur dia memang kurang komplit ya karena memang dia sudah keluar itu lama banget jadi ya menjadikan fitur-fitur itu tidak upload seperti sekarang kayak gitu nah disini ada 3 speaker jadi ada 2 speaker front sama 1 speaker central itu sendiri gengs yang memiliki kekuatan ada 20x2 WRMS dan 30 WRMS itu sendiri jadi menjadikan suara vokal atau suara triple misal kita nonton film itu kerasa juga gengs karena sistemnya sendiri disini pakai UDA titer sistem juga itu sendiri untuk fungsinya disini ada buat flash rip docker band input usb karaoke big band titer itu sendiri terus ada logo big band titer yang masih tidak ganti sampai sekarang terus ini ada usb mmc terus ada mpg4 ada mp3 dan jpeg itu sendiri disini ada tombol untuk play dan lain sebagainya ada untuk slot DVD nya itu sendiri ada function ada buat multimedia dan lain sebagainya itu buat milih ya geng manualnya terus ini sudah link masih dilengkapi dengan tip juga kaset pita itu sendiri geng jadi kalau kalian bercinta musim musik jadul sih oke banget dan disini udah di support jengah input mic dan juga gig bass apa band input itu sendiri jadi kalau kalian memang suka bermusik atau main alat musik recommended banget sih untuk kalian miliki dirumah untuk series ini nah selain itu disini juga ada untuk mmc di bagian samping dan untuk di bagian atasnya disini udah ada untuk docker nya biasanya docker sih bagi pengguna iphone sih bisa langsung ya gengs tapi sih sekarang memang sudah mulai ditinggalkan karena fitur-fitur ini juga anda update sih boleh beralih ke bluetooth dan nspk nya itu sendiri sih ya tapi overall sih walaupun belum bluetooth ini bisa ditambah juga pakai bluetooth polytron itu sendiri ya gengs oke kita beralih ke bagian belakang disini ada buat output speaker nya ada lima output speaker dari front speaker center itu sendiri dan disini ada untuk line in terus ada line out dan disini juga ada up in juga atau sini ada koaksikal dan dan sebagainya itu sendiri tipenya ada bv3501u untuk itu punya yang tipe universal membedakan di remote nya disini ada buat kipas atau untuk sistem pendingin nya sudah bagus ini dari sini jadi untuk material dari ampliver nya juga cover ampliver nya juga lumayan ok dan sistem pendingin nya juga bagus bagian belakang udah ada kipasnya dan atas disini dikasih lubang-lubang untuk sirkulasi udara jadi hasilnya itu lebih bagus ya gengs seperti itu terus kita beralih ke speaker nya itu sendiri jadi speaker nya disini ada dua speaker yang memiliki ukuran 6 inci jadi disini ditutup dengan kain atau untuk penutup itu terbuat dari kayu dan kain itu sendiri ya gengs untuk bagian bawahnya seperti ini memang model lama tema klasik ya semuanya sih klasik sih gengs seperti ini kita buka ini ada dua tiga w speaker gengs jadi disini ada dua buat woofer nya bisa Twitter sama ini speaker sih yang pastinya menurut kita sih hasilnya oke banget sih nanti kita akan cek sound aja sih untuk suara keseluruhan itu sendiri disini ada untuk output nya jadi ada ada dua speaker dan disini keterangannya ada 6 ohm maksimal input nya 50 Watt untuk kekuatan rms nya sekitar 100 jadi 2x100 rms itu sendiri gengs untuk maksimal input nya hanya 50 Watt itu sendiri oke mungkin itu aja sih untuk previewnya sih sebelumnya kan udah kita review juga nah ini sedikit untuk review di video kali ini dan kita akan cek sound untuk audio pp 5510 ini gengs oke langsung aja kita untuk cek sound itu sendiri ya selamat menikmati 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 untuk pb3501 seri O ini menurut kita memang ya sesuai yang kita jelaskan di awal sih memang speaker ini speaker oke bassnya juga kerasa mantep banget inputnya juga komplit walaupun itu yang lama nanti kalau kalian pengen up to date bisa nambah sendiri kayak Bluetooth receiver dan lain harga apa selain sebagainya itu harganya juga murah banget sih buat nambah speaker bigband ini makin lebih oke juga jadi kalau bagi pecinta kalian pecinta pb3501 segera beli karena untuk unit ini udah jarang banget ditentukan atau banyak di daerah-daerah sih banyak juga yang stoknya itu udah nggak ada udah kosong memang karena dia udah discontinue sudah tidak produksi lagi jadi mungkin hanya ngabisin-ngabisin stok sih di toko-toko itu aja jadi kalau kalian memang yang penggiat atau penyuka pb ini segera beli untuk harganya sendiri sih sekarang juga turunnya juga lumayan banyak banget sih jadi kesempatan kalian sih bisa miliki pb ini dengan harga murah jadi kalau saya dapat disini harganya sekitar 1,8 yang dulu itu harganya 2,5 sekarang itu cuma 1,8 jadi recommended banget sih daripada kalian beli speaker aktif kalian bisa menikmati ini jadi udah titer udah input output juga apa-apa udah playernya band input recommended banget gengs untuk kalian miliki gengs oke itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan di video kali ini semoga membantu teman-teman terima kasih sampai jumpa di next video